Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channel aku Ini itu video sambungan yang aku upload kemarin Jadi ini sore Aku selesai beres-beres Yang pagi Ini lanjut sorenya Aku ini mau bikin kopi sebelumnya Karena nanti aku tuh mau nyetrika Pakaian yang aku tumpuk 3 hari Karena kan aku cuci 3 hari sekali Dan langsung aku setrika gitu Tapi sebelumnya biar aku gak ngantuk dan relax juga Aku mau bikin kopi Tadi aku juga udah goreng nugget Buat temennya kopi Dan juga untuk ceminanya Jiva Siapa tau Jiva mau ngambil nugget Biasanya sih mau pakan pake nasi gitu Tapi kadang juga dia gak mau Tapi ini kita liat aja nanti dia mau apa enggak Biasanya sih kalau aku buat kopi itu aku pakenya air mendidih gitu ya temen-temen Karena lebih enak aja Kalau pakai air dispenser itu kayaknya kurang nendang Terus ini aku kasih gulanya sedikit aja Karena aku gak suka terlalu manis Dan juga gak suka pahit gitu Aku sih kalau ngopi itu jarang Cuman kalau mau aktivitas yang gak bikin ngantuk gitu Kayak nitrika kan bosen ya Dan kadang juga bikin ngantuk Makanya aku ngopi dulu Biar kerjanya semangat Ziva juga itu sering aku kasih kopi Sedikit Karena kopi itu juga bisa bikin Katanya ya Kata orang tua zaman dulu Bisa mengurangi resiko kejang saat demam tinggi gitu Jadi aku kasihnya juga sedikit aja Cuman 1-2 sendok doang Gak banyak-banyak Karena juga gak bagus ya Kalau anak kebanyakan kafein gitu Kalau untuk teh Teh juga aku jarang kasih Ziva Sama sih aku juga kasih teh itu Paling cuman 1-2 sendok aja Setelah tadi ngopi Dan sambil ngemil Ini aku lanjut mau beresin mainannya Ziva Karena nanti aku mau nyetrikanya di kamar aja Biar sambil nonton televisi Juga sambil ngadem Ini Ziva Narsis Karena aku pakein flash Jadi dia penasaran sama lampunya Mohon maaf ya temen-temen Aku tuh belum punya Untuk box mainan Ziva Jadi itu aku pakein kardus aja Rencananya sih kardusnya itu mau aku pasangin stiker atau wallpaper gitu Biar tampilannya juga lebih bagus Cuman aku belum ada waktu dan belum sempet Dan aku lupa juga naruh wallpaper sisaan Itu kemana Jadi aku masih inget-inget dimana ya aku taruhnya Lanjut ini aku beresin dulu tempat tidur Karena udah copot semua Karena Ziva lompat-lompat disini Dan Ziva juga suka ngemil-ngemil di tempat tidur Dan itu berpasir-pasir gitu Tuh kan aku tadi baru beresin bonekanya Udah diberatakin lagi Gitu deh Nah ini dia Pakaian yang mau aku setrika Jadi lumayan ya Satu keranjang munjung Ini tuh pakaian Ya tiga hari Aku nyuci kemarin hari Senin Dan hari Rabu kemarin aku baru nyuci lagi Biasanya sih aku abis nyuci gitu Aku langsung setrika Atau besokannya gitu Jadi gak aku tumpuk banyak-banyak Karena sekarang itu Bibik yang setrika biasa Itu gak masuk kerja lagi Jadi kalau aku tumpuk-tumpuk Aku tuh gak sanggup Kalau kebanyakan Misalnya Kalau dulu kan Pakaian satu minggu itu Yang setrika bibik Nah sekarang Karena gak ada lagi yang kerja Jadi ya akulah Setiap Abis nyuci langsung di setrika aja Biar gak numpuk Dan kalau udah numpuk Kan males ya Dan ngeliatnya aja Udah capek gitu Ini pertama Aku setrika Kaos-kaos gini Yang mudah Dan ini untuk yang di rumah-rumah aja Karena kalau yang Untuk kaos-kaos gini Aku sih gak terlalu Rapi-rapi banget Pokoknya asal gak kusut aja Asal Enaklah dilihat Gitu Jadi ya cepet-cepet aja lah Karena kalau kaos kayak gini nih Bisa habis 7-8 Piece Perharinya Suamiku pake gitu Jadi lumayan banyak Nanti kalau habis makan Gitu Keringetan ganti kaos Nanti abis Angkatin sampah Keringetan ganti kaos Pokoknya 1 hari Itu bisa sampai segitulah Banyaknya Kaos putihnya doang ya Karena Kalau di rumah Suamiku cuman pake Kaos Putih Daleman gitu doang Nah ini aku Lanjut Setrikain baju jiva Baju jiva itu Belakangan Karena Baju jiva itu Yang lebih mudah Dan Kecil-kecil kan Jadi lebih cepat Baju jiva juga gitu sih Aku serikannya juga Nggak rapi-rapi banget Kecuali baju yang Untuk pergi Kalau baju rumah-rumahnya Ya Sekedar Nggak Nggak Kusut-kusut banget gitu Kalau lemari ini sih Emang selalu berantakan ya Teman-teman Mohon maaf Nggak enak banget dilihat Karena setiap hari Setiap jam Itu si jiva Buka lemari Terus acak-acakin semuanya Termasuklah Lemari baju jiva yang Di bawah ini Jadi Kalau Berantakan Yang dimaklumin ya Emang Setiap hari itu Diacak-acakin Dikeluarin Disusunin lagi Gitu-gitu aja deh Pokoknya Jadi baju jiva itu Nggak banyak ya Teman-teman Jadi cuman segini aja Untuk baju rumah-rumahnya Ya Karena ya Anak-anak itu Cepet gedenya ya Kalau beli baju Banyak-banyak juga Saya ngetar Kepakenya Cuman sebentar Mendingan sedikit Terus nanti Udah nggak muat ya Nggak apa-apa Cuman sedikit Dan bisa juga Diturunin nanti Ke adiknya Kelak gitu Nah Kalau lemari yang tengah ini Ini tuh Baju kaos-kaos gitu Dan Juga masih berantakan Karena aku Belum ada waktu Belum ada waktu Bukan belum ada waktu sih Belum ada Niat Buat Ngerapin Tapi ini Nggak berantakan banget Kalau cuman Nggak enak aja lah Dipandang mata Sama aja ya Kalau bajuku lumayan ya Lumayan agak-agak rapi gitu Karena aku kalau ngambil baju Kan hati-hati ya Nggak kayak Kayak laki-laki Ambil baju Emang main tarik aja Nggak lihat yang bawah Atasnya gimana Keadaannya Ini aku udah selesai Nyetrika Ini sekitar jam 8 Tadi aku mulai Nyetrika itu Jam 6 Nama pas setengah 7 Gitu Ini Ziva Lagi buang Bekas popok Jadi Ziva itu Udah Bisa lah ya Kalau ada sampah Dia langsung buang Ketempat sampah gitu Ini dia Lagi Bongkarin kulkas Dan makan Gula merah Gula merah Enak katanya ya Emang enak ya Enak Lagi hobi-hobinya Untuk bongkarin Isi kulkas Jadi ya Sebagai Orang tua Sabar-sabar aja Kalau diberantakin Nyusunin lagi Gitu Dan aku Kulkasku Udah mulai kosong Karena Stok makanan itu Tinggal Untuk 3 atau 4 hari lagi Jadi udah sedikit Udah Nggak full lagi Ini aku pindahin dulu Piring yang kering Ke Dalam lemari Ini udah lama ya Aku nggak pindah-pindahin Jadi udah numpuk banget Udah penuh Karena emang lagi Lagi apa ya Lagi Kayak males aktivitas Yang Begini deh gitu Aku juga nggak ngerti Gimana Pokoknya ya Ya gitulah ya Mungkin kalian juga Ngerti Tentau Aku pindahin semualah Sampai habis Biar rapi juga Si Jifai tuh Masih main disitu Tapi ini tuh Udah akhir video Temen-temen Jadi terima kasih ya Temen-temen Udah nonton Videoku sampai habis Semoga video aku Bisa Bermanfaat Dan bisa menghibur Dan mengisi Kekosongan Waktunya Temen-temen Kalau ada pertanyaan Temen-temen Boleh komen di bawah Assalamualaikum Bye